Tim Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Nofri Yansah Yosua Huta Barat atau Brigadir C mendatangi Bares Krimpolri. Diketahui maksud kedatangan mereka hendak melakukan pelaporan atas adanya dugaan pembunuhan berencana. Pelaporan ini dilakukan pada Senin 18 Juli 2022 pagi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini dikonfirmasi oleh Kamarudin Simajunta, Koordinator Tim Kuasa Hukum Keluarga Brigadir C. Kamarudin mengatakan bukti dugaan pembunuhan berencana berdasar pada perbedaan keterangan dari Mabes Polri. Di mana keterangan dari Karo Penmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan berbeda dengan fakta di lapangan. Kamarudin mengatakan dari informasi yang beredar terjadi peristiwa baku tembak. Selain luka sayatan, terdapat luka penganiayaan di hidung, bibir, dan leher korban. Luka memar juga ditemukan di perut sebelah kanan dan kiri. Kamarudin menyebutkan pihaknya telah membawa bukti berupa video dan surat elektronik hasil temuan pihak keluarga. Kamarudin mengatakan dalam kasus ini Brigadir C dituduh melakukan pelecehan istri Irjen Verdi Sambo. Menurutnya hal itu hanya sebuah narasi tanpa adanya bukti. Selain itu, Kamarudin menyampaikan bahwa pihak keluarga pesimis terhadap tim khusus Kapolri. Pihaknya ragu tim khusus dapat menyimpulkan hasil objektif dan mengungkap fakta sebenarnya. Pasalnya terduga dalam kasus ini adalah seorang Kadif Pro Pampolri. Banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam kasus Brigadir C membuat pihak keluarga melaporkan dugaan adanya pembunuhan berencana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!